Selamat datang rekan-rekan para tenaga honorer dan P3K di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K yang membahas memang seputar update terbaru dan kebijakan-kebijakan terbaru seputar honorer P3K dan aparaturasi penegara. Untuk itu silahkan ditonton secara lengkap video ini. Video ini rekan-rekan kita akan membahas terkait dengan uji publik kepada rencana undang-undang peraturasi penegara. Dari uji publik ini setidaknya tergambar bahwa ada tiga mekanisme untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer. Apa saja itu silahkan ditonton secara lengkap untuk rekan-rekan agar mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang peraturasi penegara saat ini telah memasuki tahapan uji publik. Jadi jika memilih lewati tahapan uji publik ini berarti tidak lama lagi rancangan undang-undang ini akan segera disahkan. Uji publik revisi undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang peraturasi penegara ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di Universitas Negeri Semarang. Di putih bidang sumber daya manusia, aparatur, Kemenpan, RB, Bapak Alex Denny menyebutkan setidaknya ada tujuh klaster yang menjadi pembahasan di dalam rancangan undang-undang ini. Semuanya menjadi bagian dari konsep besar transformasi manajemen ASN termasuk di dalamnya terkait digitalisasi manajemen ASN serta penyelesaian tenaga non-ASN ataupun honorer. Jadi memang penyelesaian tenaga non-ASN dan honorer ini menjadi klaster utama di dalam rancangan undang-undang aparaturasi penegara ini. Selain itu juga termasuk ke dalam transformasi manajemen ASN termasuk di dalamnya mengatur terkait dengan digitalisasi manajemen aparaturasi penegara. Alex Denny menyebutkan bahwa rancangan undang-undang ini disusun agar tercipta organisasi pemerintahan yang lincah dan berujung pada kesejahteraan aparaturasi penegara baik PNS maupun P3K. Jadi Alex sudah menyatakan bahwa rancangan undang-undang outputnya juga akan menciptakan kesejahteraan ASN apakah itu PNS maupun P3K. Mudah-mudahan output atau harapan dari rancangan undang-undang ini bisa terwujud dengan aturan-aturan atau regulasi yang disebutkan di rancangan undang-undang ini. Harapannya rancangan undang-undang ini bisa menciptakan aparaturasi penegara yang profesional serta organisasi pemerintah yang lebih lincah mengikuti dinamika global. Nah rekan-rekan sekalian revisi undang-undang ini juga merupakan inisiatif yang dilakukan oleh DPR. Pemerintah pun menyambut baik usulan perlemen tersebut. Jadi diketahui bersama bahwa rancangan undang-undang ASN merupakan hak inisiatif atau usulan dari DPR. Di awal dokumen awal rancangan undang-undang ini mengatur tentang pengangkatan honorer itu menjadi pegawai negeri sipil secara otomatis atau tanpa melalui tes CAT. Jadi memang di rancangan awal memang usulan DPR itu mengangkat tenaga honorer untuk menjadi pegawai negeri sipil secara otomatis. Akan tetapi usulan pengangkatan honorer menjadi PNS ini secara otomatis itu ditolak oleh pemerintah sendiri dengan alasan kompetensi dan kemampuan anggaran baik itu di pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Rekan-rekan sekalian ada pun tujuh klaster tersebut di dalam revisi undang-undang aparatur sipil negara ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang komisi aparatur sipil negara, penetapan kebutuhan PNS dan P3K, kesejahteraan P3K, pengurangan ASN akibat perampingan organisasi, penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer, digitalisasi mengajemen ASN, serta ASN yang bertugas di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi kesemua tujuh klaster ini itu akan dibahas di undang-undang aparatur sipil negara. Nah disini ada poin penting, penyelesaian persoalan tenaga honorer dan non-aparatur sipil negara juga menjadi klaster utama di dalam revisi undang-undang aparatur sipil negara ini. Menurut deputi, salah satu klaster yang menjadi perbincangan masyarakat adalah penyelesaian honorer. Jadi memang klaster utama di dalam rancangan undang-undang aparatur sipil negara ini adalah persoalan tenaga honorer. Ini yang menjadi sorotan utama dan pokok pembahasan utama di dalam rancangan undang-undang tentang undang-undang perubahan aparatur sipil negara. Nah pemerintah dan DPR saat ini terus mengintensifkan pembahasan penyelesaian honorer yang jumlahnya memang telah membengkak menjadi 2,3 juta orang yang sebelumnya itu berkisar 400 ribu. Jadi memang tidak bisa dibandingkan antara 400 ribu dengan 2,3 juta orang oleh karena memang 400 ribu ini merupakan kondisi honorer ke-2. Sedangkan 2,3 juta ini adalah data honorer per 2021 kalau saya tidak salah sehingga memang jumlahnya ini terus meningkat oleh karena memang dasar pendataannya memang berbeda. Itu karena makin banyak instansi terutama daerah untuk merekut terhadap non-SN. Jadi instansi dalam merekrut tenaga non-SN tentu mempertimbangkan kebutuhan tenaga SDM di instansi masing-masing sehingga tidak merekrutan tenaga honorer itu tidak bisa dihindarkan. Jadi ini memang sepenuhnya kita tidak bisa menyalahkan instansi pemerintah daerah yang merekrut tenaga honorer. Alex Denny menegaskan bahwa pemerintah dan DPR saat ini punya beberapa prinsip di dalam penyelesaian masalah ini. Jadi setidaknya MNPAN sudah berulang kali menyatakan setidaknya ada tiga mekanisme di dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer. Yang pertama adalah tidak boleh ada pemberhentian masal. Oleh karena itu 2,3 juta non-SN ini akan diselamatkan dan diamankan terlebih dahulu agar bisa terus bekerja. Secara paralel terus mendorong tenaga honorer masuk menjadi aparatur sepenegara menjadi melalui prosedur yang diatur bertahap. Jadi memang proses rekrutmen tenaga honorer menjadi aparatur sepenegara itu akan diatur oleh Kementerian Pendagunan Aparatur Negara secara bertahap. Misalnya saja pada rekrutmen tahun 2023 ini akan segera dibuka dan rekrutmen tahun-tahun berikutnya. Adapun prosedurnya itu akan diatur secara bertahap. Nah yang sekarang yang menjadi hangat dalam pembahasan adalah rencana penerapan kebijakan afirmasi kepada para tenaga honorer teknis administrasi menikapi kejadian gugur masal pada saat seleksi P3K di akhir 2022 yang lalu. Nah sampai dengan saat ini kebijakan afirmasi ini belum jelas juga bagaimana simulasi penerapan kebijakan afirmasi bagi honorer tenaga teknis yang memang beberapa waktu yang lalu sudah dinyatakan oleh Kementerian Pendagunan Aparatur Negara terkait dengan pemberian kebijakan afirmasi kepada para tenaga honorer teknis. Kemudian skema yang kedua adalah yang dijalankan itu harus memastikan bahwa pendapatan non-SN ini tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Nah salah satu, salah satunya adalah dengan mengatur skema kerja yang adil dan tepat misalnya ada tenaga non-SN yang jenis keahlian dan kebutuhan instansinya diperlukan pada waktu yang bisa disepakati bersama. Ini menguntungkan pegawai yang bersangkutan oleh karena dia mendapatkan pendapatan yang adil tentu tidak boleh berkurang dari yang diterima saat ini. Kemudian yang ketiga adalah memperhitungkan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh pemerintah sehingga bisa menciptakan keberlanjutan program pemerintah. Ancangan undang-undang ASN ini rekan-rekan sekalian disusun dengan harapan bisa menyelesaikan persoalan yang ada dalam menajemen Aparatur Sipin Negara secara keseluruhan termasuk penyelesaian tenaga non-Aparatur Sipin Negara atau tenaga honorer. Alex menegaskan bahwa tidak lagi ada pandangan yang menganggap bahwa PNS tidak bisa dipecat sebab ada BAP yang menekankan bahwa kinerja sebagai komponen penting yang bisa memberhentikan pegawai negeri sipil. Nah rekan-rekan sekalian demikian, dan tiga mekanisme utama sekaligus tujuh klaster utama di dalam rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang Aparatur Sipin Negara. Semoga hal ini bisa memberikan pencerahan kepada rekan-rekan terkait dengan dokumen rancangan undang-undang Aparatur Sipin Negara ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.